2, 2, 2, 2 Produksi minyak kelapa murni atau biasa disebut minyak mandar mulai menggeliat sebulan terakhir. Prajin minyak kelapa tradisional di desa Patampanua, kecamatan Matakali, mulai ramai pesanan dari para pedagang di pasar tradisional. Mereka bahkan tidak mampu memenuhi semua pesanan karena keterbatasan produksi yang masih dilakukan secara konvensional atau tidak menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Mengantisipasi makin meningkatnya pesanan. Mereka bahkan menambah tenaga kerja untuk membantu proses pembuatan minyak kelapa mandar. Salah satu prajin mengaku, hanya dapat memproduksi 15 liter minyak kelapa murni dan dijual 17 ribu rupiah per botol. Sedikit lebih mahal, namun harga sesuai dengan kualitas yang lebih gurih dan harum dibanding minyak goreng sawit. Itu ke mana sih? Oh, ke pasar. Ke pasar ya? Ya, di pasar kan 16 ribu rupiah, sampai 17-an. Tapi kalau di sini, ya, 16. Itu satu liter, Bu? Oh, per botol. Per botol. Tapi, sebagian bertambah peminatnya, Bu, ya, sedia langkah minyak di pulau ini? Ya, lumayan. Artinya, lumayan, ya, karena sekarang ini langkahnya minyak, yang kan lancar. Ya, lancar. Semakin lancar, Bu, ya? Ya, semakin lancar sekarang. Ibu, setiap hari nggak bisa produksi berapa, ya? Botol. Udah 20-an sampai 16. Produksi minyak kelapa murni di desa Patampanua, Poliwali Mandar, hingga kini masih tetap bertahan. Untuk memasak makanan tradisional, sejak dahulu warga setempat tetap menggunakan minyak kelapa murni. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat.